Beredar video yang memperlihatkan ratusan burung pipit jatuh berhamburan ke tanah. Fenomena itu diketahui terjadi di kuburan Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Video viral yang tersebar di media sosial merupakan video dari seorang warga setempat bernama Kadek Sutika, yang ia rekam pada Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Melalui akun Facebook The Echo, ia mengunggah video berdurasi 18 detik yang menampilkan ribuan burung pipit terkapar di tanah, sementara lainnya bergerombol di pangkal sebuah pohon. Sutika mengatakan bahwa kini burung-burung tersebut sudah dievakuasi oleh warga setempat. Burung yang sudah mati kemudian dikubur. Kronologi Kejadian Sutika bercerita, fenomena langka itu pertama kali ia ketahui saat dirinya berkendara menuju rumah temannya sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan lebat turun. Ia langsung putar balik kembali ke rumahnya dan melihat gerombolan warga baik dewasa dan anak-anak telah ramai di kuburan Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka menyaksikan ribuan burung pipit yang berjatuhan di bawah pohon asam di kuburan tersebut. Saya lihat ke kuburan, anak-anak sudah banyak yang mengambil-ambil burung itu. Saya lihat ada banyak burung di bawah pohon, ada yang mati, ada yang masih hidup, kata dia. Menurut pengamatan Sutika, kawanan burung pipit tersebut telah bertengger di dua batang pohon asam di kuburan selama lima hari belakangan. Ia tidak tahu dari mana asal burung tersebut. Saat sore, warga mengumpulkan burung-burung yang mati berjatuhan di tanah itu, kemudian menguburnya. Sutika mengatakan, sebagian dari burung yang jatuh masih bertahan hidup, burung-burung yang masih hidup berlindung di naungan pohon asam tersebut, masih akan diselidiki. Kasubak Tata Usaha Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam, BKSDA Bali Prawono Merwanto mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab terjadinya fenomena tersebut. Dalam waktu dekat, BKSDA Bali akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan akan menyelidiki penyebab jatuhnya ribuan burung pipit di area itu. Tapi kalau kita bicara kondisi dan kejadian alam, bisa dikatakan mungkin waktu hujan itu mengandung asam yang cukup tinggi. Sehingga mengakibatkan burung-burung berjatuhan, bisa saja seperti itu, kata Merwanto. Merwanto menyebutkan, peristiwa seperti ini baru pertama terjadi di wilayahnya. Pihaknya belum bisa menarik kesimpulan lebih jauh terkait fenomena ini. Jadi, sebuah hal yang aneh juga kalau melihat kondisi burung-burung seperti itu berjatuhan. Artinya, kita tidak tahu, apa jatuh langsung, kita juga tidak tahu. Ini baru pertama yang saya ketahui, terang Merwanto. Mungkin dengan sebab-sebab lain yang kita tidak ketahui sebelumnya. Nanti mungkin teman-teman akan mencoba ke lapangan untuk melihat kondisi dan keadaan yang terjadi di lapangan, imbuh dia. Dugaan sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Gianyar Made Santiarca mengatakan, fenomena burung pipit berjatuhan ini diduga karena tak kuat melawan cuaca ekstrim saat bertengger di pohon asam. Cuaca yang ekstrim yang dimaksud yakni hujan dan angin kencang di masa peralihan musim kemarau menuju musim hujan. Karena hujannya terlalu lebat, kan jelas ada tekanan udara rendah. Dengan rendahnya tekanan udara ini burungnya enggan lari. Dia bertahan saja diam dan basah kuyuk. Itu menyebabkan dia sakit dan mati dan memang kekuatan burung berbeda dengan kekuatan lainnya, kata dia. Meski ditemukan banyak yang mati, beberapa dari burung itu masih bisa bertahan hidup setelah terkena sinar matahari. Bulu burung memiliki lapisan satkarotinya, sehingga air sulit air itu menembus bulunya. Selain itu, burung pipit juga memiliki kelenjar minyak yang membuat sebagian dari mereka bisa bertahan hidup. Akan tetapi, untuk mengetahui lebih pasti fenomena ini, Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Gianyar mengambil sampel burung. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium. Untuk dianoksis selanjutnya, kita ambil sampel dan kita cek ke lab, tutur dia. Fenomena aneh ribuan burung pipit jatuh lalu mati di lahan kuburan desa Pering, kecamatan Blabatuh, Gianyar, Bali perlahan menemukan titik terang. Ada dugaan burung tersebut mati disebabkan makan pakan yang tercemar pestisida. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Wilayah 2, BKSDA Bali Sulistio Widodo. Dia menilai, penyebab kematian masal burung pipit tersebut harus dibuktikan secara saintifik. Kenapa mati mendadak harus dibuktikan secara ilmiah melalui proses autopsi dari bangkai dan kotoran burung. Tapi ada kemungkinan, salah satunya memakan pakan mengandung herbisida atau pestisida yang sifatnya toksik bagi burung, kata Sulistio di Denpasar, Bali, Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Setelah makan, tentu burung tidak langsung mati karena proses toksifikasi juga memakan waktu untuk sampai tingkatan mortalitas kematian. Kemungkinan besar saat burung-burung tersebut beristirahat malam. Paginya bangkai burung berserakan, jadi bukan akibat lokasinya di makam, katanya. Kemungkinan kedua, tertular penyakit tertentu. Burung pipit hidup berkoloni dalam jumlah besar, maka penularannya akan cepat sehingga angka kematiannya juga dalam jumlah besar. Selanjutnya, diduga akibat ada perubahan drastis iklim. Dia mencontohkan matinya ikan koi di kolam terbuka saat hujan pertama kali turun atau matinya ribuan ikan dalam keramba akibat naiknya, upwilling, endapan bahan kimia atau cuaca panas dan kemudian tiba-tiba turun hujan. Misalnya saja, cuaca di Bali sedang panas. Pada saat burung-burung beristirahat malam, tiba-tiba hujan lebat turun, suhu dan kelembaban udara berubah drastis, burung kaget, stres dan kemudian mati masal. Ingat tingkat stres pada satwa sangat potensial menjadi penyebab mortalitas masal, ucapnya. Sebelumnya, ribuan bangkai burung pipit ditemukan di sekitar makam di Desa Pering, Kecamatan Blabatuh, Gianyar, Bali. Petugas Dinkes Hewan mengambil sampel bangkai burung dan kotoran burung itu untuk dibawa ke laboratorium kesehatan hewan guna mencari tahu penyebab kejadian tersebut. Tim kemudian menguburkan seluruh bangkai burung untuk meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan. Dari kejadian ini, Sulistio mengatakan kalau ini bukan yang pertama di Bali ataupun bukan di Indonesia. Kata dia, di Bali dalam lima tahun terakhir juga pernah ada kejadian di area Sanglah, Kota Denpasar dan di Selemadek, Kabupaten Tabanan. Kenapa matinya mengelompok kemungkinan karena burung pipit ini satwa koloni yang hidup berkelompok dalam jumlah besar? Ukuran burung yang kecil menyebabkan kecenderungan berkoloni dalam jumlah besar untuk mengurangi risiko terhadap predator, katanya. Selain itu, burung pipit yang juga merupakan satwa koloni yang saat beristirahat pun bergerombol. Biasanya di satu pohon yang besar bisa ada ribuan burung. Kehujanan, kehujanan, kedinginan dia, kedinginan. Terima kasih telah menonton!